ini bahannya penumbuk ini terbuat dari kayu ulit supaya jangan cepat rosak kalau kayu besi kalau mau kayu biasa selain keringat tetapi kalau kayu ulit berat dan cepat prosesnya nah inilah seharga tradisional sekali yang bisa kita tunjukkan kepada ibu bapak dan saya sekalian proses untuk mendapatkan jelas luar biasa perjuangannya waduh luar biasa iya kita sampai selesai prosesnya lu sampai sesuatu jadi beras nanti mungkin kita kasih kepada bapak perwakilan bupati beras supaya bisa dikasih kenapa pun itu biasa kemungkinan itu sakit asiknya iya proses mutu biasanya memang dilakukan 4 orang supaya jangan terlalu capek tetapi kalau memang ada yang kita sendiri ya aku boleh buat iya ini mungkin sekarang karena sudah terlalu banyak pabrik menjamur akhirnya ya konsentrasinya kurang kebiasanya sudah kurang tetapi ini tetap kita harus harikan man ya sehingga anak sejuk kita bisa mengetahui proses untuk mendapatkan beras begitu luar biasa perlu perjuangan nah hampir jadi sekarang jadi sudah lihat waduh iya iya saya sambil perkenalkan dulu kalau ini pak semua mungkin bisa dilihat ini namanya dahil pula karena maksudnya seperti ini kalau ini yang satu untuk kiri kanan itu dahil resul nah bentuknya seperti itu bahasa sini ya bahasa sini atau ibu misalnya lupa di transferkan maksudnya takutlah kita nah ini sudah mahir sekali ibu nah sambil perkenalkan ibu bisa karena saya ingin senangnya biar bisa makan anak istri karena suaminya iya nanti kalau sudah jadi beras saya ini berasa kurang ibu iya sampai ibu iya 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 ini satu kali lagi kita tunggu supaya nanti mengajukan proses memilih yang mana bulut jadi dipilih antahnya iya 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 dan yang di samping tanah lagi iya 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 biasanya bu atau pak kalau di hutan karena memang jauh jaraknya dari desa biasanya mereka di hutan dua laki bini aja menutup nih atau dengan anaknya kalau ada yang sudah besar itu zaman saya dulu masih ingat 4 SD kebetulan saya di andiungan tinggalnya 7 kilo dari sini dan proses ini sering kita lakukan iya nanti di peragakan bu abis ini di hitap dulu dari dipilih atau dipilih antara berasnya dengan apanya atasnya yang belum jadi iya sambil dilihat pak dinikmati prosesnya iya nah ini oke silahkan bu bersama-sama